Bank Indonesia memberi apresiasi atas tata kelola dan kinerja baik para pelaku ekonomi melalui penganugerahan penghargaan Bank Indonesia 2017. Terdapat 30 penghargaan yang diberikan bagi individu, korporasi, perbankan, dan media dari 16 kategori. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowarjoyo menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada para pelaku ekonomi dan tokoh bangsa yang dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan kontribusi dan kinerja terbaiknya untuk mengawal dan memajukan perekonomian Indonesia serta memberikan inspirasi bagi peningkatan kualitas dan tata kelola perekonomian bangsa. Menurut Agus, kinerja dan tata kelola yang baik dari para pelaku ekonomi dinilai telah turut berkontribusi kepada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai posisi pertumbuhan ketiga tertinggi di antara negara-negara anggota G20. Sinergi antar lembaga diharapkan akan terus memberikan suasana kondusif bagi bertumbuhnya perekonomian Indonesia secara sehat dan berkelanjutan. Penghargaan yang diberikan ini dapat meningkatkan motivasi dan mendorong inovasi-inovasi baru bagi para pelaku ekonomi untuk terus berdisiplin dalam berkarya, berkinerja, dan menjaga tata kelola yang baik dalam turut memelihara stabilitas ekonomi dan mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi nasional.